Dinas Kominfo Kota Parepare memanfaatkan teknologi informasi atau IT untuk menunjang perekonomian dan pembangunan di Parepare. Ada beberapa program yang sedang diuji cobakan oleh pihak Kominfo yang diinstruksikan langsung oleh wali kota Parepare. Di antaranya program Cyber City yang nantinya mengarah ke Smart City dan program ini sebelum diluncurkan ke tingkat kota itu akan diuji coba terlebih dahulu di Kominfo. Selain itu program yang sedang diuji cobakan yakni persuratan elektronik yang berbasis email, absensi online untuk memonitoring kehadiran PNS, GPS tracking untuk memonitoring posisi kepala SKBD. Kalau di tingkat 3, di government, ada beberapa program yang memang menjadi harapan bapak wali kota sekaitan dengan program Cyber City. Nantikan arahnya itu ke Smart City. Di dalam program ini sebelum kita lancurkan untuk tingkat kota, jadi kita lakukan uji coba di tingkat Dinas Kominfo. Kebetulan memang keputusan wali kota akan menunjuk segala pengembangan IT di kota Parepare di uji cobakan dulu di Dinas Kominfo. Nanti berhasil di Dinas Kominfo, baru kita angkat di tingkat kota. Ada beberapa program ke depannya, termasuk di dalamnya adalah persuratan elektronik. Persuratan elektronik yang berbasis email itu sudah berjalan di Dinas Kominfo. Absensi online ini sebenarnya bukan aksennya online, tapi yang online itu adalah sistem laporan, monitoring, reportnya. Jadi pada saat setengah delapan pagi, para pegawai yang sudah absen itu bisa langsung dimonitor oleh bapak wali kota. Dan kita uji cobakan di sini bahwa berapa orang sudah absen, berapa orang yang belum melakukan absen di sini. Selain itu, Dinas Kominfo tengah melakukan pelatihan terhadap pelaku usaha kecil menengah atau UKM. Karena melihat banyaknya UKM di kota Parepare yang sudah berproduksi namun kesulitan terhadap pemasaran barangnya. Maka Dinas Kominfo mengajarkan cara memasarkan hasil produksi secara online. Pelatihan yang diajarkan antara lain, pembuatan video hasil produksi kemudian di-upload ke YouTube. Diajarkan juga cara penggunaan akun Facebook, Twitter, website, atau blog pribadi khusus untuk memasarkan hasil produksinya. Diajarkan mereka bagaimana caranya menghasilkan produk UKM dengan baik, pengemasannya yang bagus, tapi di Kominfo diajarkan dia memasarkan secara online. Ya mungkin sekarang sudah banyak muncul pemasaran-pemasaran online, tidak saja mereka belajar membuat blog, bagaimana memasarkan hasil produknya di media sosial, dan ternyata lompatnya bagus. Kepala Dinas Kominfo berharap dengan diterapkannya sistem pemanfaatan teknologi informasi ini, pelayanan ke masyarakat harus lebih baik dan pelayanan harus lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.